Selamat semuanya, pagi hari ini kita akan melihat kelompok 7, eh mas, kelompok 6, dimana kelompok 6 ini terlihat yang paling menarik menurut pandangan Ustadz Dimas ya, karena melihat, membuat mainan yang beda daripada yang lainnya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu alat-alat yang digunakan apa saja. Ini ada kater. Kater berfungsi untuk apa? Untuk potong. Untuk perapikan yang dipotong itu nanti akan kasih. Oke, kemudian alat yang ketiga. Untuk membakar lilin. Membuat apinya nanti ya. Oke, kemudian bahan yang digunakan? Untuk membuat bentuknya. Kemudian lilin. Kemudian. Nah, ini potongnya buat apa ini teman-teman? Menghasilkan uap ya. Nanti bisa dipasang di sini. Oke, baik. Sangat menarik. Nanti kita lihat hasilnya. Ya. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya. Kita akan lihat hasil prakarya. Kelompok. Kelompok ke-6 ya? Apa itu? 7. Ya, kelompok ke-7. Kita akan lihat yaitu kapal mainan sederhana, kapal uap. Dengan menggunakan tenaga uap. Nah, ini perhatikan di sini. Sampai keluar uapnya. Uapnya akan keluar nolestetan. Kemudian dia sebagai tenaga dorong. Ini bentuknya menggunakan stick ya, mas ya. Nah, ini juga lapisan pada bagian bawah menggunakan potong kekas. Mari kita akan coba di air. Sampai keluar nolestetan. Sampai keluar nolestetan. Apa itu, Tan? Saya sudah. Woi, terus aku habis yang parah. Wah, kapal selam dari sini. Ada. Kapal selam. Komok. Komok, aku. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Kapal katakan maksiat. Tidak ada di sini. ini kapan maksiat ya namanya juga kapan maksiat emang harus kena adab ini oke oke lanjut lagi bagus-bagus ya sementing bisa menghibur ya teman-teman semuanya ya teman-teman